Serangan Rusia terhadap Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, menewaskan enam warga sipil dan melukai sepuluh orang, kata para pejabat regional Kharkiv. Polisi nasional Ukraina mengatakan serangan pada Sabtu pagi itu dilancarkan oleh drone. Klaim ini disusul gambar-gambar kebakaran yang terjadi di jalan-jalan kota dan di samping gedung-gedung. Sampai pagi ini, ada enam orang tewas dan sepuluh orang terluka akibat serangan malam di Shevchenkivsky, kata wali kota Kharkiv Igor Treykov melalui aplikasi pesan Telegram. Serangan itu menghantam kawasan pemukiman, setidaknya sembilan gedung bertingkat, tiga asrama, sejumlah gedung administrasi, sebuah toko, sebuah pompa bensin, sebuah pompa bensin dan mobil rusak, katanya. Foto-foto yang dirilis polisi di Telegram menunjukkan beberapa kebakaran di kawasan sipil, termasuk di dekat gedung perumahan. Serangan Rusia itu terjadi tepat setelah tengah malam, menurut laporan berita lokal. Militer Ukraina mengatakan di Facebook bahwa pertahanan udaranya menghancurkan 28 dari 32 drone dan 3 dari 6 rudal yang diluncurkan oleh Rusia ke Kharkiv. Sementara itu, polisi mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan terpisah di Mala Danilivka, sebuah desa di pinggiran barat laut Kharkiv. Peringatan serangan udara tetap berlaku di Kharkiv dan sebagian besar negara, termasuk ibu kota Kyiv, selama beberapa jam setelah serangan. Kharkiv, ibu kota wilayah dengan nama yang sama, terletak hanya 30 km, 19 mil dari perbatasan dengan Rusia dan sering mengalami pemboman sejak Moskow melancarkan invasi pada Februari tahun 2022. Sementara media-media pro-Rusia melansir rekaman hancurnya Mal Planet Kharkiv akibat serangan Rusia. Rusia mengklaim serangan menyasar logistik artileri Ukraina yang disimpan dalam Mal. Dua peluncur roket ganda MLRS kiriman Ceko juga tampak terbakar akibat serangan Rusia di Kharkiv. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.